Setelah kami mendengar kalau radio Roja adalah radio Hizbi Berarti pesantren-pesantren yang diiklankan di TV Roja Sebagai pesantren Salafi Contohnya pesantren Islam Al-Irsyad Salatiga Pesantren Imam Bukhari Kemudian pesantren Al-Ukhwah Sukarjo Kemudian Ibn Bas Yogyakarta Adalah pesantren-pesantren Hizbi Iya betul Pesantren-pesantren Hizbi Barakallahu fikum Gak mungkin mereka akan mengumumkan Dan sekolahkanlah anak-anak itu di pesantren Mahat Al-Mansurah Landasan Ulin Banjarmasin Gak mungkin TV Roja mengumumkan itu Karena tahu Eh bukan Hizbi Iya kan Barakallahu fikum Jadi yang diumumkan oleh Hizbi Maka itu Hizbi Bidhamillah Insyaallah Tapi hati-hati Kadang-kadang Hizbi itu punya makar Mengumumkan pesantren-pesantren Salafi Atau kitab-kitab karya ulama Salafi Di tengah-tengah itu dimasukkan Barakallahu fikum Karya-karya Ahlul Bida'ah Disisipkan Barakallahu fikum Ini juga makarnya mereka Ada yang bertanya Apa itu Hizbi Ustaz? Saya gak ngerti apa Hizbi Hizbi Adalah Nisbat Seseorang kepada Hizbiya Kalau Salaf Itu manhajnya Salafi orangnya Sunnah Itu manhajnya Pelakunya Namanya Sunni Ya Barakallahu fikum Ini contohnya Hizbi Hizbi Adalah seorang Yang Mendirikan Sikap Keagamaannya Manhajnya Di atas prinsip-prinsip Hizbiya Apa itu Hizbiya? Hizbiya adalah Prinsip Al-Wala' wal-barak Loyal Sikap loyal Dan berlepas diri Berdasarkan Asobiyah Nah Asobiyah Pribadi Asobiyah Kelompok Atau Hizb Itu Pelakunya Dikatakan Hizbi Orang Kalau dikatakan Hizbi Ya artinya Dia Mubtadir Nah Itu Hizbi Hizb itu Artinya Kelompok Nah Seorang yang Berkelompok Dan Mendasarkan Sikap Al-Wala' Dan Al-Baraknya Sikap loyal Dan antipatinya Berdasarkan Kelompoknya Maka itu adalah Hizbi Nah Kelompok itu Bisa Bersatu Menjadi sebuah Kelompok Karena Tokoh tertentu Ya Karena Tokoh tertentu Bisa Karena Organisasi Tertentu Kalau Organisasi Tertentu Seperti Jamiyat Ehiyat Turoth Organisasi Yayasan Yang mereka Mendirikan Sikap loyal Dan antipatinya Loyal Kepada Fulan Karena Dia Sama-sama Dengan Kita Dalam Satu Kelompok Dalam Satu Organisasi Dan Kita Antipati Kepada Si Fulan Karena Mereka Ini Bukan Bagian Daripada Organisasi Kita Ini Berdasarkan Kelompok Orang Yang Mendirikan Sikap-sikap Agamanya Berdasarkan Kekelompokan Ini Dinyatakan Hezbi Nah Atau Berdasarkan Tokoh Tertentu Loyalitas Dia Diserahkan Kepada Seorang Ahlul Bid'ah Membela Mati-matian Said Kutub Barang Siapa Yang Memuji Said Kutub Adalah Kawan Saya Teman Saya Baik Teman Berdakwa Teman Bergaul Barang Siapa Yang Mengkritisi Said Kutub Maka Itu Adalah Lawan Saya Bukan Teman Saya Saya Tidak Akan Berkawan Dengannya Ini Adalah Hizbi Hizbi Macam-macam Ada Hizbi Turazi Ada Hizbi Halabi Ada Hizbi Sururi Ada Hizbi Kutbi Barak Allah Fikum Ini Macam-macamnya Ada Hizbi Yang Apa Namanya Intimanya Kepada Ehya Turazi Maka Dikatakan Hizbi Turazi Ada Hizbi Yang Intimanya Meletakkan Loyalitas Penuhnya Kepada Alil Halabi Dikatakan Hizbi Halabi Dan Seterusnya Maka Dengan Ini Hizbi Adalah Mubdadi Barak Barak Pertanyaan Ada Sebuah Perkataan Yaitu Kita Harus Lebih Berhati-hati Dari Para Mumayyin Daripada Hizbi Ini kan Sekarang Pakai lagi Kalimat Hizbi Dikarenakan Hizbi Kita Tidak Tersamarkan Tentang Kerusakan Manhajnya Adapun Mumayyin Kita Terkadang Terkecoh Dengannya Apakah Pernyataan Ini Benar Benar Tapi Sekarang Ada yang Mau bertanya Apa itu Mumayyin Baru Selesai Tentang Hizbi Sekarang Muncul Baru Lagi Mumayyin Mumayyin Itu Berasal Dari Kalimat At-tamye At-tamye Maknanya Adalah Upaya Melemahkan Sikap Manhaj Seseorang Dalam Menyikapi Sebuah Bid'ah Atau Ahlul Bid'ah Saya ulangi Mumayyin Itu Orangnya Subyeknya Berasal Dari Predikat At-tamye Apa Makna At-tamye At-tamye Adalah Upaya Melemahkan Sikap Sikap Manhaj Seseorang Di Dalam Menyikapi Sebuah Bid'ah Atau Ahlul Bid'ah Jadi Lemah Pelakunya Diberi Nama Mumayyin Nah Pertanyaannya Sekarang Apakah Benar Bahwa Kita Harus Lebih Waspada Lebih Berhati-hati Dari Al-Mumayyin Dibandingkan Kewaspadaan Kita Lebih Waspada Karena Lebih Berbahaya Kalau Hizbihin Sudah Jelas-jelas Dia Menyatakan Hizbi Hizbut Tahrir Yang ini Jamaat Tabligh Jelas Jamaat Tabligh Yang ini Khawarij Baik Jamaat Surut Tauhid Pengikut Abu Bakr Ba'ashir Atau MMI Majlis Mujahidin Indonesia Atau Pengikut ISIS Jelas Sudah Barakallahu Tapi Al-Mumayyin Orang-orang Yang Menyatakan Dirinya Saya Salafi Menukilkan Dan Menyebut-nyebut Nama Ulama Salafi As-Syeikh Bin Bas Dinukilkan Imam Albani Dan 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 Seterusnya Nah Bahkan Kadang-kadang Menyebutkan Nama Syekh Rabbi Tetapi Di Kesempatan Lain Dia Mengajarkan Atau Menanam Upaya Untuk Memiliki Sikap Yang Lemah Terhadap Bid'a Dan Ahlul Bid'a Seorang Mumayyi' Ini Barakallahu Fikum Ujung-ujungnya Adalah Kepada Bid'a Dan Ahlul Bid'a Bermula Dari Sikap Tamyi' Berujung Sampai Dia Menjadi Mubdadi'a Barakallahu Fikum Ali Hassan Al-Halabi Pada awalnya Mumayyi' Dulu Di awal-awalnya Sepuluh Dua belas Tiga belas Tahun yang lalu Mumayyi' Ulama' Sudah mulai Mengetahui Dan hati-hati Hatha Halil Halil Halabi Lak'ab Ini sudah Diucapkan Ulama' Dua belas Tiga belas Tahun yang lalu Kurang lebih Di majlis-majlis Khusus Terus Halil Halabi Memberikan Subhat-subhatnya Dalam upaya Tamyi' Itu tadi Ulama' Mentahdir Muhammad Hassan Seorang Tokoh khawari Di Inggris Mesir Yang kemarin Ini Tiga tahun Terakhir Khususnya Ketika terjadi Penggulingan Kudeta Terhadap Pemerintah Mesir Muhammad Hassan Adalah salah satu Tokoh yang Menyerukan Kudeta Pertumpahan Darah Di Mesir Ditahdir oleh Syekh Rabi Syekh Ubaid Ali Hassan Berusaha Membela Muhammad Hassan Al-Migrawi Juga demikian Yang tadi malam Sempat disebutkan Berusaha Dibela oleh Abu Hassan Dengan cara Ya ini Tahdir Terhadap dia Belum Disepakati oleh Ulama Masih ada Syekh Abdul Mohsin Membela Abu Hassan Masih Syekh Yang ini Belum berbicara Yang berbicara Masih Syekh Ubaid Atau Syekh Rabi Ya ini Kita sabar dulu Padahal Tahdir Yang telah Diucapkan Al-Ulama itu Berdasarkan Hujjah Yang terjadi Orang ini Jelas-jelas Mengkafirkan Pemerintah Jelas-jelas Mengajak Umat Untuk Menumpahkan Darah Barakallahu Begitu juga Di zaman ini Tahdir Masyaih Dari Muhammad Al-Imam Muncul Mumayyin Macem-macem Subhatnya Antum Jangan mengira Ketika Abdurrahman Abdulkhalid Ditahdir Kemudian Dalam waktu Dua bulan Diga bulan Selesai Enggak Subhat demi Subhat Pembelaan Terhadap Abdurrahman Abdulkhalid Abdurrahman Abdulkhalid Tidak Diam Dia menulis Juga Karya Membantah Syekh Rabi Apakah Safar dan Salman Berhenti Sampai Di sana Tidak Terus Setahun Dua tahun Selesai Tidak Panjang Ceritanya Begitu Juga Abu Hassan Apakah Kemudian Dalam lima Bulan Selesai Fitnanya Enggak Panjang Dan Banyak Yang Akhirnya Jatuh Dalam Fitnah Abul Hassan Gara-gara Sikap Tamyi' Masyaikh Liyaman Barakallafikum Ini Mumayyin Perlu Diwaspadai Karena Membahayakan Membahayakan Barakallafikum Ada pertanyaan Yang tadi Sebenarnya Sudah Terjawab Bagaimana Terkait Tersebarnya Audio Tazkiah Syekh Soleh Suhaimi Terhadap Kitab Al-Ibana Karya Muhammad Al-Imam Sudah Terjawab Tadi Dan Ini Ya Ikhwan Penting Kalau Kita Mau Berlandasan Dengan Itu Tazkiah Syekh Suhaimi Terhadap Iban Dengan Itu Kita Menerima Tazkiah Tersebut Dan Menjadikan Kitab Al-Ibana Sebagai Salah Satu Rujukan Dan Menolak Kritikan Atau Bantahan Masyaikh Yang Lainnya Maka Kita Tanyakan Sekarang Antum Sekarang Sepakat Bahwa Radio Roja Adalah Hizbiyah Syekh 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 Disebutkan Oleh Mereka Sebagai Salah Satu Pembimbingnya Dan Membela Radio Ini Kemudian Bagaimana Sikap Kita Berarti Kita Terima Juga Tidak Demikian Barakallahu Tidak Demikian Barakallahu Fikum Manusia itu Bisa Benar Bisa Salah Bisa Tahu Bisa Tidak Tahu Di Waktu Yang Sama Kita Sudah Tahu Adanya Tahdir Syekh Rabi Mengatakan Jangan Membaca Kitab Al-Ibana Tidak Boleh Siapa Yang Mau Didahulukan Tahdirnya Syekh Rabi Kritikan Beliau Atau Rekomendasi Syekh Suhaimi Nah Kembalikan Kepada Prinsip-prinsip Yang Tadi Sudah Kita Pelajari Barakallahu Fikum Syekh Rabi Mengkritisi Mendatangkan Bukti Syekh Abdullah Bukhari Mengkritisi Karena Ada Bukti Syekh Arafat Syekh Alil Hudayfi Syekh Nazar Sudani Dan Yang Lainya Mengkritisi Dengan Mendatangkan Data-data Hujjah Sementara Ini Mentazgiyah Secara Global Saja Mana Yang Lebih Didahulukan Cukup Saja Kalau Seandainya Mengkritisi Itu adalah Syekh Rabi Sudah Cukup Sampai Disitu Nah Ahlul Batil Di antara Kebiasaannya Seperti ini Berlindung Di balik Tazgiyah Tazgiyah Ulama Kalau Tazgiyah Kita Terima Karena Ada Tazgiyah Dari Syekh Bin Bas Tazgiyah Sebenarnya Global Dan Kalau Tazgiyah Itu Global Ditolak Kenapa Yang ini Tidak Kamtum Tolak Jadi Ini Tidak Berhenti Terus Syubhad Tentang Ehyaturah Sudah Muncul Sejak Tahun 94 95 Yakni 21 Tahun Yang lalu Kurang Lebih Ketika Salman Al-Audah Mulai Ditahdir Oleh Masyayikh Syekh Bin Bas Belum Mentahdir Wah Luar biasa Apa itu Masyayikh Madinah Rabi Bin Hadi Muhammad Aman Al-Jami Masyayikh Kecil Syekh Bin Bas Syekh Bin Usaimin Tidak Mentahdir Hayat Kibar Ulama Tidak Bicara Terus Begitu Syekh Rabi Terus Dengan Sabar Membuktikan Itu Sampai Akhirnya Syekh Bin Bas Dan Hayat Kibar Ulama Mengetahui Dengan Rinci Siapa Itu Syekh Salman Al-Audah Akhirnya Ditahdir Juga Wah Sebelumnya Syekh Salman Ini adalah Bin Bas Kecil Ilmunya Luas Direkomendasi Oleh Syekh Bin Bas Memang betul Salah Satu Bukunya Itu Direkomendasi Syekh Bin Bas Salah Satu Karya Salman Al-Audah Dapat Rekomendasi Dari Syekh Bin Bas Apa Demikian Ahli Sunnah Tidak Demikian Ahli Sunnah Muncul Kemudian Setelah Fitnahnya Ali Hassan Al-Halabi Atau Sebelumnya Abu Hassan Sama Juga Abu Hassan Ditazkiah Oleh Ulama Punya Karya Karya Membanta Ahlul Bid'a Kenapa Kita Mengkritisin Dia Begitu Masyikh Yaman Keumumannya Muhammad Imam Tidak Mau Menerima Kritisan Terhadap Abu Hassan Abu Hassan Alim Siapa Mereka Yang Mengkritisi Itu Bagi Senada Dengan Ini Abdul Aziz Al-Bura'i Mengatakan Bahwa Buku-buku Syekh Rabi Tentang Abu Hassan Ini Menambah Fitnah Di Yaman Perpecahan Di Yaman Subhanallah Terus Karya-karya Syekh Rabi Tidak Berhenti Masuk Ke negeri Yaman Sampai Tolabatul Ilm Benar-benar Mengetahui Dan Nampak Jelas Kepada Mereka Kebidaan Abdul Hassan Al-Ma'ribi Baru Setelah Itu Muhammad Imam Mengatakan Iya Memang Dulu Syekh Mokbil Pernah Bilang Ke Saya Syekh Muhammad Ini Akhafu Ala Da'watina Min Abdul Hassan Ini Keluar Dari Mulutnya Muhammad Al-Imam Sendiri Nah Setelah Tidak Bisa Dibendung Sikap Ikhwan Para pelajar Tidak Bisa Dibendung Apakah Benar Dulu Syekh Mokbil Pernah Mengatakan Wahai Muhammad Al-Imam Saya Ini Khawatir Terhadap Keselamatan Da'wah Di sunnah Ini Di Yaman Ini Dari Abdul Hassan Ini Saya khawatir Terhadap Abdul Hassan Membahyakan Loh Kenapa Tidak Kamu Ucapkan Ini Ketika Awal-awal Fitnah Abdul Hassan Muncul Kok Malah Kamu Bela Dan Orang-orang Yang Mengkritisinya Kamu Tahdir Sampai Salah Satu Masyaikh Di Yaman Namanya Syekh Mustafa Mabram Sekarang Ada Di Riyad Di Kota Riyad Beliau Termasuk Salah Satu Yang Mengkritisi Dan Mengumpulkan Data-data Abdul Hassan Dari Buku-bukunya Dan Kaset-kasetnya Ditahdir Oleh Muhammad Al-Imam Dengan Sebuah Kaset Berjudul Al-Kalima Ar-Rashidah Fit Tahdir Min Fitnat Mustafa Mabram Al-Jadidah Dan Kaset ini Diabadikan Oleh Hizbiyin Maknanya Apa Nasihat Atau Kalimat Yang Baik Yang Lurus Dalam Mentahdir Fitnah Mustafa Mabram Fitnah Yang Baru Muncul Ini Sampai Mentahdir Barakallahu Banyak Orang-orang Gak Tahu Sejarah Gak Tahu Sejarah Fitnatnya Abdul Hassan Muncul Dia Masih Umur Empat Tahun Lima Tahun Gak Tahu Apa-apa Sejarah Ini Penting Untuk Dikenalkan Ini Sejarah Seperti Ini Hanya Masyayikh Pelan-pelan Mengatasi Masalah Ini Syekh Ubaid Ketika Mentahdir Muhammad Imam Itu Masalahnya Adalah Panjang Data-datanya Itu Lengkap Di Syekh Bukan Baru Saja Setahun Ini Enggak Sudah Panjang Sudah Lama Barakallahu Jadi Sekali Lagi Bersikaplah Ilmiah Agar Kita Diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sudah